Assalamualaikum Wr. Wb Hal ini menyebabkan rendahnya angka kunjungan pasien yang datang ke Puskesmas Berdasarkan kopi Puskesmas Mora II tahun 2019 Jumlah tenaga kesehatan di UPT Puskesmas Mora II Tidak sebanding dengan jumlah itu Rendahnya jumlah kunjungan peserta JKN Mempengaruhi nilai kapitasi BPJS Hal inilah yang melatar belakang dibuatnya inovasi kondor Kontak door to door Yaitu kunjungan rumah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan honorer Dengan mengutamakan peserta JKN KIS Yang terdaftar di UPT Puskesmas Mora II Inovasi ini diprakarsai oleh Dr. Yonis Ismet tahun 2019 Assalamualaikum Wr. Wb Saya Eri Susanti, SMPNK Selaku Kepala UPT Puskesmas Mora II Mendukung pelaksanaan kegiatan inovasi Kontak door to door Yang telah disanakan sejak tahun 2019 Dengan adanya inovasi ini Jumlah kesehatan di UPT Puskesmas Mora II Mengalami kenaikan yang signifikan Harapan kami semoga inovasi ini Dapat bermanfaat bagi masyarakat Guna melibatkan Puskesmas dengan kaya yang timah Mengenai masyarakat warga sehat dan mandiri Wassalamualaikum Wr. Wb Alur kegiatan kondor Yaitu bidan desa atau tenaga kesehatan Mengunjungi rumah warga di wilayah kerja masing-masing Melakukan pemeriksaan tanda-tanda pital Dan melengkapi data hasil pengkajian Di formulir kondor Seiring dengan berjalannya inovasi ini Ditemukan banyak masyarakat yang memiliki penyakit beresiko Ditemukan juga kartu JKN bermasalah Seperti kartu tidak aktif, data ganda Dan kartu tidak aktif karena premi Solusi yang diberikan pada saat kunjungan rumah adalah Dengan membantu memberikan arahan kepada masyarakat Untuk memeriksakan diri lebih lanjut ke Puskesmas Dan mengunjungi kantor BPJS Untuk penjelasan lebih lanjut terkait kartu JKN yang bermasalah Dapat melihat pada grafik kondor Tahun 2019 sampai dalam tahun 2023 Terjadi peningkatannya signifikan Pada kunjungan sakit dan kunjungan sehat Di UTT Puskesmas Muara II Demikianlah inovasi ini Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh